Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 Dari buku Senang Belajar Matematika Di bab 3, Bangun Ruang Kita akan membahas volume tabung di halaman 139 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Kalau udah subscribe, boleh juga di subscribe channel lain Untuk belajar bahasa Inggris bersama Kak Rina juga Di Learning Language Academy Dan boleh juga nanti adik-adik follow IG-nya di atonlineclass101.id Nanti kalau adik-adik ada PR atau tugas yang sulit untuk dikerjakan Boleh di foto lalu dikirim ke DM di IG Nanti Kak Rina bantu jelaskan lewat video pembelajaran ya Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Yuk langsung kita jawab untuk soal nomor 1 Nah disini soal nomor 1 Kerjaan soal-soal berikut Tentukan volume Nah ini ada tabung Volumenya yang harus kita cari Ini adalah R Kita tulis dulu di ketahuinya ya R-nya adalah ini 14 cm Lalu tingginya adalah 20 cm Nah karena ini kelipatan 7 Karina akan pakai P-nya Ini adalah Karina pakai 22 per 7 ya Yang ditanya V Kita masukkan rumusnya V sama dengan P R pangkat 2 kali T P-nya tadi 22 per 7 Dikali R-nya tadi kita masukkan 14 Pangkat 2 ya Jadi 2 kali Lalu T-nya 20 Kita bisa sederhanakan ini 7-nya 7 dibagi 7 Sama dengan 1 14 dibagi 7 2 Nah ini langsung kita kalikan 22 dikali 2 Dikali 14 Dikali 20 Hasilnya adalah 12.320 cm Kubik ya Kemudian berikutnya untuk nomor 2 Nah ini soal cerita Sebuah tabung memiliki volume 5.652 Kita boleh tulis di ketahuinya V sama dengan 5.652 cm Kubik Lalu jari-jari atau R Oh ditanya jari-jarinya T-nya adalah 18 Yang ditanya R ya Nah untuk mencari R Kita tetap menggunakan rumus volume ya Nah ini volumenya sama dengan tadi P R pangkat 2 kali T Nah V-nya kita masukkan yang ini 5.652 Sama dengan P-nya Kita akan gunakan 3,14 Dikali R-nya yang kita cari Jadi R pangkat 2 Biarkan aja seperti ini Lalu dikali T T-nya masukkan ini 18 5.652 5.652 Sama dengan Kita kalikan Ini Dengan ini ya Oke Karina hitung dulu 3,14 Kita kali dengan 18 Jadinya Jadinya 56,52 R pangkat 2 Nah ini akan kita pindah ruaskan Karena ini perkalian Jadi dia akan kita ubah menjadi Pembagian ya Jadi 5.652 Per Ini artinya dibagi 56,52 Sama dengan R pangkat 2 Nah R-nya kita Tukar ya Kalau diputar posisinya Tidak merubah apapun 5.652 Dibagi 56,52 Sama dengan 100 Nah lalu Pangkat 2-nya kita Pindah ruaskan Menjadi akar Ya jadinya R sama dengan Akar 100 Ya akar 100 itu Artinya 10 10 Satuannya CM Jadi R atau jari-jarinya Adalah 10 CM Sekarang kita ke nomor Berikutnya Yaitu nomor 3 Suatu tabung Alasnya berjari-jari 7 CM Tingginya 20 CM Diisi Air Setinggi 10 CM Kemudian Kedalam tabung Dimasukkan Sebuah besi Berbentuk kubus Dengan rusuk 2 CM Berapa CM Tinggi air Dalam tabung Sekarang Kalau kita gambar Itu nanti Seperti ini Nah seperti ini Nah informasinya Jari-jarinya 7 Karina tulis Jari-jarinya Di atas sini Ini 7 Lalu apalagi Tingginya 20 Nah ini 20 CM Tingginya Lalu diisi Airnya 10 Nah kita kasih Di sini Bergelombang Karena ini ceritanya Air ya Berarti ini 10 CM Lalu Lalu dimasukkan Sebuah besi Berbentuk kubus Jadi nanti Ada Ini Kubus Yang masuk Kurang lebih Seperti ini Gambarnya Nah ini Jadi berapa Ini jadi Di mana Di Di sini Apa di mana Nah itu Yang ditanya Itu adalah Berapa CM Tinggi air Sekarang Setelah Si rusuknya Setelah Si tabung Berbentuk Rusuk 2 CM Ini masuk Nah kita akan Menuliskan Di ketahuinya dulu Airnya 7 CM Tinggi Berarti ini Tingginya Yang ditanya Tinggi Sekarang ya Tinggi sekarang Lalu Berarti kita Tinggi tabungnya Aja dulu Kita kasih tau 20 CM Lalu Apa lagi Tinggi Tinggi air 10 CM Ya Kemudian Apa lagi nih Nah sisi ya Ini sisi balok Sisi kubusnya Tadi di infonya 2 CM Oke Nah Kita mau pakai Pi nya Dengan 22 per 7 Karena ada Kelipatan 7 Nah kita masukkan ya V totalnya Sama dengan VA Ya Ditambah V kubus Ya Nah Sama dengan Di sini Rumusnya Kita masukkan Nah Karina Kurang kekanan sedikit ya Jadi Jadi di sini Ada V total Sama dengan VA Tambah VK V kubus ya Kemudian Di sini Di sini Rumusnya Pi R pangkat 2 Kali T Rumus tabungnya Sama dengan Pi R pangkat 2 T Sama A Tambah Karena kubus Dia Volumenya adalah S pangkat 2 Ya Sisi kali sisi Nah ini boleh kita masukkan 22 per 7 Dikali R pangkat 2 nya Berarti 7 kali 7 Terus T nya Itu Kita Biarkan saja Ya Karena ini yang mau kita cari tau Sama dengan Ini kita masukkan 22 per 7 Kali R nya Masukkan lagi 7 kali 7 Lalu tingginya Tingginya 10 ya Tinggi ini Tinggi A Ditambah Kubusnya Kubusnya itu sisinya 2 pangkat 2 Oh Karena ini Volume kubus Jadi pangkat 3 ya Nah ini Nah jadi ini kita sederhanakan Ini Ya Ini habis Ini juga Sekarang tinggal kita kali aja Ya Nah ini kita kalikan Yang sebelah sini Ini jadinya 154 T Terus yang bagian sini Ini kalau kita Kalikan 22 kali 7 Kali 10 Itu 1540 Lalu 2 pangkat 3 Itu 8 Kemudian 154 T Sama dengan Ini kita tambah 1548 154 nya kita pindahkan Menjadi pembagiannya 1548 Dibagi 154 Jadi T nya adalah 10 05 Sekian Kita Apa Kita bulatkan jadi 10,05 ya Nah Ukurannya adalah CM Kemudian Kita ke Nomor berikutnya Yaitu yang nomor 4 Sebuah bak penampungan Berbentuk tabung Tingginya 2 meter Dan panjang Diameternya 14 DM Karina mau gambar lagi Nah tadi Nah tadi Diameternya 14 Berarti Kalau R nya 7 ya Terus Apa lagi nih Tingginya 2 meter Oke Kita tulis Diketahuinya T nya 2 meter Kemudian Kemudian Apa lagi Nah karena ini Dalam DM Ya ini DM Jadi kita Ya kita Jadikan ini DM juga Jadinya 20 DM Kemudian Kemudian D nya Tadi Udah Karina cari R nya Langsung aja Kita taruh 7 DM Terus P nya Kita akan pakai 22 per 7 ya Karena ada Kelipatan 7 nya Lalu Lalu disini Ada Air yang keluar Melalui keran Nah ini tuh Debit ya Berarti kita tulis Disini Diketahuinya Lagi ada Debit Berapa 7 liter Per menit Nah 7 liter Per menit Ini kita Jadiin DM Karena ini Satuannya Juga DM Sama Dengan 7 DM Pangkat 3 Per menit Ya jadi 1 liter Itu sama dengan 1 DM Pangkat 3 Atau DM Kubik Nah sekarang Kita masukkan Rumus Volumenya Yang ditanyanya Adalah Berapa detik Waktu yang Diperlukan Untuk menghabiskan Air di Tabung Tadi Nah kita Masukkan disini Volumenya Kita cari Volumenya PR Pangkat 2 Kali T Sama Dengan 22 Per 7 Dikali Tadi P nya R nya Adalah 7 ya Kali 7 Kali 7 Kali Tingginya Mana Ini ya 20 DM Kita Sederhanakan Ini Coret Coret Jadi 22 Dikali 7 Dikali 20 Hasilnya Adalah 3080 DM Kubik Nah kemudian Sekarang Tadi kan Kita Ada Debit Ya Nah debit Itu Rumusnya Adalah V Per Volume Per V Per T T Itu Waktu Ada yang Bilang T nya Itu W Boleh Atau T T T Juga Sama T Artinya Waktu Nah Nah Sekarang Yang ditanyakan Adalah Waktunya Nih Ya Waktunya Jadi Kita Pakai Rumus T T Sama Dengan Apa T T Sama Dengan V Per D Yuk Kita Masukkan Tadi V nya Adalah Ini 3080 Lalu D nya Di atas Ini 7 Ini tadi Satuannya DM Pangkat 3 DM Kubik Lalu D nya Adalah 7 DM Kubik Per Menit Nah Ini DM nya Kita Coret Jadi Nanti Satuannya Adalah Menit 3080 Dibagi 7 Ya Itu Hasilnya Adalah 440 Menit Nah Kita Lihat Lagi Soalnya Nah Pertanyaannya Berapa Detik Jadi Kita 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 Ubah Ini Menjadi Menit Artinya Kita Kita Kali 60 Karena 1 Menit Artinya 60 Detik Nah Ini Hasilnya Masih Ada Nomor 5 Nomor Terakhir Yang Akan Kita Bahas Suatu Tangki Berbentuk Tabung Tangki Tersebut Berisi 5000 Liter Diameternya 2 Meter Berapa Meter Panjang Tangki Tersebut Kita Coba Gambar Lagi Diameternya 2 Meter Berarti Kalau R Nya 1 Meter Nah Kita Masukkan Di sini Diketahuinya V Nya Adalah 5000 Liter Kemudian Kemudian Kita Akan Jadikan Ini Meter Ya Nah Ini Artinya 5 Kiloliter Ya Dan Jadinya 5 Meter Kubik Ya Jadi ini V nya Tadi R nya Adalah 1 Meter Pi nya Kita Kita Akan Pakai 3 14 Karena Tidak Ada Kelipatan 7 Yuk Kita Cari Kita Akan Cari Dulu Di Sini Berapa Meter Panjang Tangki Nah Ini Panjang Jadi Kita Masukkan Rumus Volume Pi R Pangkat 2 Kali T Sama Dengan V Kita Mau cari T Sama Dengan V nya Sudah Diketahui Tadi Yaitu 5 Met Gak usah kita tulis satuannya 5 meter Ya Tadi 5 Pi nya 3,14 Kali R nya 1 Kali 1 R Pangkat 2 Lalu T nya Tulis aja T Karena ini nanti Mau kita cari tahu Nah Jadinya 5 Sama dengan Ini Kali 1 Kali 1 Tetap 3,14 Kali T Kita Akan Pindah Ruaskan Ini Jadinya 5 Per Atau 5 Dibagi 3,14 Sama Dengan T Nah T nya jadi berapa Ini kalau kita bagi 5 Dibagi 3,14 Itu artinya 5 Dibagi 3,14 1,59 Sekian ya Karina Bulatkan Nah Satuannya apa Tadi meter Jadi T Atau Panjang Artinya Tingginya 1,59 Meter Nah Pembelajaran kita Sudah selesai Hadik-hadik Semoga Pembelajaran kita Kali ini Bisa Bermanfaat Jangan lupa Disubscribe Klik Loncengnya Like Dan Share Kalau sudah subscribe Di channel ini Boleh juga subscribe Di channel Belajar Bahasa Inggris Bareng Karina Di Learning Language Academy Boleh juga Di follow IG nya Di Atonlineclass101.id Nanti Kalau adik-adik Ada kesulitan Menjawab soal PR Tugas Nanti bisa Di capture Tugasnya Kirim Ke DMIG Nanti akan Karina Bahas di video Ya di video Pembelajarannya Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Mohon dimaafkan Apabila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun dalam materi Yang diberikan Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa